Halo, ketemu lagi dengan saya Mike, masih di channel yang sama. Hari ini masih di PUDAK, bahas Mastering Knowledge. Ya, ini lanjutan dari video kemarin masih tentang Optik Geometry. Nah, masih dengan Pak Toho, hari ini kita akan bahas mengenai cermin ya. Di sini kebetulan di dalam kit optik sendiri disediakan satu alat. Ini disebutnya apa alat? Itu, kami sebut cermin kombinasi, Pak. Cermin kombinasi, ternyata di sini kombinasi dari, oh, 3 button cermin berarti ya. Ada yang datar, ada yang cembung, dan ada yang cekung. Kita akan lihat masing-masing sifatnya mungkin ya. Yang datar dulu berarti kita tahu bahwa yang datar itu hanya memantulkan pemantulan sempurna ya dari sinar-sinarnya yang datar. Nah, kalau boleh kita tahu berarti ini sinar datar dengan sinar pantulnya, kita pakai satu sinar saja ya. Ini kita bisa lihat bahwa sudut datar dan sudut pantulnya sama besar ya kalau kita bagi dua di sini berarti ya. Betul ya, betul ya, berarti untuk yang cermin datar cukup segitu saja, nggak perlu terlalu dipusingkan karena kita juga melihat segala apa, melihat cermin tiap hari ya. Nah, yang unik itu adalah kalau kita melihatnya di cermin cekung dulu deh. Cermin cekung itu sifatnya apa nih Pak? Cermin cekung itu dia memantulkan cahaya kembali ke asalnya tapi ada titik fokusnya. Convergent ya ya, jadi dia menarik cahaya ke titik fokus. Boleh kita tahu juga kalau memiliki titik fokus berarti kita bisa tahu dong ya Pak ya, bahwa cermin ini nilai fokusnya itu positif atau negatif gitu. Nah, kalau kebetulan untuk yang ini, untuk yang cermin cekung ini nilai fokusnya bagaimana Pak? Cermin cekung karena cahaya dipantulkan kesana, jadi cahaya yang harusnya dipantulkan kesana, jadi disini benar-benar bernilai positif dan fokusnya juga bernilai positif untuk cermin. Ya, mungkin lebih gampangnya kenapa bernilai positif, mungkin karena kita bisa mengukur pakai penggaris ya dan ini nyata gitu ya. Jadi fokus nyata itu adalah fokus yang bisa diubur dengan penggaris dalam cerminnya. Karena kalau kita coba di yang cembung, fokusnya kan berarti ada di belakang cermin, kalau kita masukin penggarisnya ke dalam sana, itu disebut dengan fokus maya atau makanya bernilai negatif. Mungkin seperti itu mungkin ya, saya baru terpikir. Nah, kembali lagi ke yang cermin cekung lagi nih Pak, ya kan sifatnya konvergen ya untuk mengumpulkan cahaya, nah berarti bayangan yang terjadi ini terbalik dong Pak ya untuk di jarak tertentu. Iya betul. Betul sekali ya, untuk ini nya akan ada di jarak tertentu kita kan melihat bayangannya itu terbalik. Mungkin seperti kita melihat di cekungan sendok ya, pada jarak tertentu kita melihat bayangannya maya tegal, ya pada jarak tertentu setelah melewati jarak tertentu dari pandangan kita, tiba-tiba bayangannya akan jadi terbalik. Nyata terbalik. Seperti yang kita lihat di sini ya. Paling seperti itu aja yang bisa dilihat dari sini, nah satunya lagi adalah cermin cembung. Kalau cermin cembung mungkin nggak Pak dapat melihat bayangan yang terbalik? Nah itu tidak bisa. Tidak mungkin ya. Berapa pun jarak kita melihatnya, kita akan selalu melihat bayangan yang diperbesar dan tegak. Selalu ya. Bukan diperbesar tapi ini diperkecil ya, sorry. Diperkecil karena kita melihatnya di area yang lebih luas. Jadi ini biasa digunakan untuk sepion mungkin ya atau kan cermin di area yang daerah sempit untuk memperlihatkan dua jalur kendaraan. Dua jalur kendaraan. Supaya bisa melihat bahwa akan ada kendaraan yang ada yang ada yang ada yang ada. Kenapa kita memilih cermin cembung seperti tadi? Cermin cembung itu bisa mengumpulkan cahaya dari banyak sudut dan dia mematuhkannya ke pandangan kita. Jadi kita bisa melihat dari banyak sudut. Tapi berarti bayangannya akan terdistorsi, terlihat jauh lebih fis-eye ya. Lebih fis-eye ya efeknya ya. Mungkin ini yang bisa dibahas dari cermin-cermin. Di sini ada kitnya juga dilengkapi. Nah kita lihat sifat-sifat dari sinar istimewa di dalam cermin cekung ya. Kalau cermin cekung seperti kita tahu tadi sifatnya adalah Convergate. Berarti dia mengumpulkan cahaya di titik fokus nyata di depan. Berarti kalau sinar datang menuju cermin akan dipantulkan dan ditarik ke fokus. Berarti betul ya. Sedangkan yang di tengah ini yang menuju sejajar dengan sumbu utama dia akan dipantulkan kembali sejajar sumbu utama. Nah satunya lagi adalah yang di bawah ini menuju titik fokus. Oh menuju titik fokus betul ya. Kalau kita miringkan contohnya nih. Kalau kita miringkan. Nah dari sinar datang menuju titik fokus dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama seperti garis yang ketiga ini ya. Ya seperti garis yang ketiga ini dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini adalah cermin cekung. Kita lihat yang cermin cembungnya. Bagaimana nih sifat-sifat istimewanya. Cermin cembung seperti yang kita dapat tadi bahwa cermin cembung itu sifatnya divergen atau menyebar ya. Menyebarkan cahaya yang datang. Nah kalau yang kita lihat disini sifat istimewanya adalah kalau sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan menuju titik fokus yang ada di belakang lensa. Berarti titik fokusnya memang disini. Apa? Titik fokusnya itu titik maya ya. Disini tidak nyata fokusnya. Karena di dalam si cerminnya. Kalau sejajar sumbu utama dia akan dipantulkan kembali. Seperti yang kita lihat disini sinar yang di tengah itu benar-benar dipantulkan kembali. Sejajar. Sedangkan yang terakhir ini adalah kalau sinar datang seolah-olah menuju titik fokus yang ada disana dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Mungkin kita bisa lihat terakhir ini benar-benar pas ya disini ya. Nah kalau sinarnya kita tepatkan disini nah bisa kita lihat sifatnya akan jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kit ini memang ukuran yang sebenarnya yang bisa kita aktualisasi disini ya. Kita coba aktualisasi. Kalau yang ini yang cekungnya ya sifatnya mewakili ya semuanya ya. Buat yang tertarik boleh hubungi kami cari dipudak untuk alatnya buat bantu belajar di sekolah. Nah untuk yang cermin sudah selesai hari ini kita akan bahas satu lagi mengenai pembiasaan di video selanjutnya. So, tetap bersama channel ini ya. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.